Ibu dan Bapak, jemaah yang dimulakan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis riwayat Abu Daud. Waspadalah terhadap hasad, iri atau dengki, karena sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Nyakit hasad, iri atau dengki adalah susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Benci, tidak suka, kesal melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang itu. Maka orang ini yang punya penyakit hasad, iri dan dengki akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa melenyapkan kenikmatan dari orang tersebut hingga ada dosa-dosa lain yang ia lakukan. Apa itu? Namimah bisa saja, adu domba, gibah, fitnah, dan bentuk kezoliman lainnya karena dia tidak suka orang tersebut mendapat kenikmatan Allah yaitu berupa mungkin saja kelebihan harta, kedudukan, kehormatan, dan kebahagiaan lainnya. Maka Rasul ingatkan orang-orang yang seperti ini maka kebaikan-kebaikannya akan termakan sebagaimana api memakan kayu. Mungkin saja ibadah kita baik, kita sholat, kita puasa, kita mengaji, kita melakukan apa yang disintai oleh Allah SWT. Mungkin saja pemahaman ilmu agama kita baik, tapi kalau di dalam hati kita ada penyakit hati, yaitu iri, dengki, maka khawatir akan sia-sia kebaikan tersebut. Pernahkah kita mendengar dalam hadis ruayat Ahmad, Rasulullah pernah berkumpul dengan seorang sahabat dan beberapa sahabat lain, kemudian ada laki-laki yang lewat dan Rasul katakan dia ahli syurga, dia penduduk syurga, dan itu berlangsung selama berhari-hari, maka Abdullah bin Amru bin Ash pada akhirnya pun penasaran, siapa orang ahli syurga yang dikatakan oleh Allah ini? Maka Abdullah bin Amru bin Ash ini pun datang menginap di rumah orang tersebut, dan Abdullah bin Amru bin Ash melihat ibadahnya biasa-biasa saja. Orang ini melakukan sholat wajib, melakukan ibadah-ibadah wajib biasa saja. Apa yang membuat keistimewa di mata Rasulullah, hingga Rasul katakan dia penduduk ahli syurga, ternyata orang ini mengatakan, ibadahku memang biasa-biasa saja, aku melakukan yang wajib-wajib saja, tapi di hatiku tidak pernah ada rasa dengki, tidak pernah ada rasa iri, tidak pernah ada rasa hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka hatinya bersih. Lihat, bahaya bagi orang-orang yang iri, yang hasad, yang dengki, maka akan gelisahlah hatinya. Karena setiap hari, ia sibuk dengan kelebihan orang lain saja, dan dia sibuk memikirkan bagaimana cara menjatuhkan, atau menzolimi orang tersebut. Padahal di dalam dirinya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan, yang bisa dia kembangkan. Dan jenis orang-orang yang seperti ini khawatir menentang akan takdir Allah. Kenapa? Ingat bahwa rizki tidak pernah tertukar. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada si A, si B, si C, si Pulana, si Pulana tidak pernah tertukar. Ketika dia benci akan kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang lain, khawatir dia menentang takdir dari Allah SWT. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada Ibnu Abbas radiallahu anhu, wahainak, ketika semua orang di muka bumi ini bersatu untuk memberi manfaat padamu, tidak akan pernah terjadi kalau tanpa seizin Allah. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberi bahaya mudarat padamu, tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak izinkan itu. Maka mudah-mudahan kita ingat dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah kita saling membenci, janganlah kita saling mendengki, janganlah kita saling membelakangi, karena kita sesungguhnya hamba-hamba Allah yang bersaudara.